yo halo semuanya kembali lagi bersama kunat kun di video kali ini kita akan bermain bioskop simulator lagi ya gesya dan hari ini aku akan mencoba menyelesaikan chapter 2 part 2 bioskop simulator gesya jadi so langsung aja ke ingamenya cuy let's go oke cuy sekarang aku berada di rumah ya gesya yang dimana kita harus apa nih cuy yang pertama ini kita harus bicara dengan habar di waktu kerja cuy langsung aja kita let's go gesya kita bicara dengan habet ges nah apa cek udah di depan bioskop kita cuy langsung aja kita interaksi gesya Halo aku sudah siap mana ruangan yang perlu aku merenovasi maaf kenapa masih berpikir Hai kenapa kamu melakukan tawaran lain ya Bagaimana kalau kamu coba bicara dengan tukang itu lalu bandingkan dengan tawaranku nanti kalau kamu sudah yakin baru kebali aku ya hasilnya gimana kalau begitu aku permisi dulu besok aku akan kembali lagi kukicuy jadi gue sebenarnya pengen ngomong sama tukang lain tapi nggak enak ya gesya jadi kita ya harus itu dulu ya nipu nipu dulu Nah sekarang kita mau pergi ke bioskop di waktu tidur gesya ya udah aku mau tidur dulu ya gesya oke cuy sekarang aku sudah di waktu tidur ya gesya dan sekarang kita akan ini cuy berbicara dengan orang di depan bioskop ya kira-kira siapa sih yang di depan bioskop mana cuy orangnya cuy kayak belum datang ya Oh itu dia cuy kita kecepatan lagi ya gesya kayak kita tunggu dulu nih si orang ini sampai ke depan ini cuy Oke guys sekarang dia sudah berada di depan bioskop langsung aja kita interaksi cawe ke ini gesya penempat ini tukang ya woi ini bioskop lu Iya gua tukangnya diserupa neon gue masuk dulu ya gua mau cek apa aja sih yang perlu direnof Oke kita lihat guys kira-kira apa yang mau di depan bioskop ya malem-malem begini renof-renop guys hmm tapi sih ya emang kalau buat renof-renop gitu enakan tuh ya pagi-pagi terus untuk survei malem-malem sih ya gesya tuh hadir kotor banget cowok kayak kita ikutin aja dulu nah ini udah ya langsung aja kita interaksi ges hmm ternyata lumayan banyak yang perlu direnof kalau segini bisa kena satu juta nih nggak bisa kurang hem karena lu kenalnya Pak meon gua kasih diskon deh LP 500.000 diskon 50% lumayan kan masih terlalu mahal ya udah lu pikirin aja dulu besok gua balik lagi Oke cuy sekarang kita di poin ketiga yaitu disuruh tidur ya lagi saya udah aku tidur dulu cuy Oke guys sekarang aku sudah di waktu tidur ya ini mana kita bicara dengan kakek roti di siang hari guys langsung aja kita bicara cuy semoga aja Pak rotinya sudah ada di tempat ini kita lihat nah dia udah muncul coy di pojokannya langsung aja kita interaksi coy pagi nak jadi bagaimana dengan tukangnya kerja bagusnya kerjanya bagus jelaskan situasi loh kenapa nak itu sudah murah lho dulu saya pas renovasi harga jauh lebih mahal Oh berapa tanya saya lupa tapi seingat saya harganya menjadi tujutaan makanya mumpung murah sikat aja nah daripada cari tukang lagi Oke cuy sekarang kita bicara dengan siapa lagi nih menurut gue ini terlalu mahal guys ya Nah sekarang kita mau kemana lagi kita bicara dengan tukang di waktu semua waktu ya mau tidur mau kerja Nah kita disuruh semua waktu Nah sekarang tukangnya dimana di guys pada udah gua pencet cuy tuh aku udah pencet cuman kemana nih pantanya guys ya kita berarti kita cari dulu deh nggak tahu nih dimana nih tukangnya coy Oke kita cari cari dulu depan bioskop kah Oh depan bioskop nih Oke asal kita interaksi guys gimana jadi enggak dimana tes ribu LP ya Iya buruan bayar kalau enggak gua tinggal nih jadi kita sepakat ya Oh datang kabar cuy tunggu 500 ribu rupiah jangan dengar ke penipu itu inovasi ruangan itu paling mahal juga LP 20.000 kok Hai apaan sih ngapain lu ikut campur dah dah lah gue campur duluan dah selalu ngomong mau gua waktu aja maaf tapi itu tadi terlalu mahal lebih baik aku saja yang merenovasi supaya kamu tidak bertemu dengan penipu lain Oh oke jadi berapa sebentar ya saya permisi untuk melihat ke dalam Wah gila sih cuy si habat ini baik banget ya geser dia ngasih tahu kita untuk merenovasinya itu dengan dia cuy katanya lebih murah geser gue juga nggak percaya sih cuy soalnya ya emang bawahnya Pak Mayon tuh aneh ges gitu loh dari kantin simulator dari mana tuh ya bakso simulator gitu loh eh siapa warnet live ya gitu guys Nah sekarang selalu kita interaksi ya guys ya habat Aduh ini mah LP 10.000 juga udah cukup kok hampir aja ketipu 500 LP hahaha Oke guys sekarang kita disuruh bayar 10.000 ya guys Alhamdulillah cuy kita ditolongin dengan habat karena duit kita itu tidak cukup gitu 500.000 ya geser langsung aja kita bayar dulu ke habat ya geser nah ini kita sudah bayar langsung aja kita interaksi lagi cuy Oke terima kasih ya aku permisi dulu untuk mengerjakan ini seharusnya besok sedunya sudah beres Oke cuy sekarang kita disuruh pergi tidur di waktu semua waktu ya ya udah aku mau tidur dulu di tempat bioskop ya guys ya udah nggak bisa coy ya udah tidur di rumah guys let's go nah udah nih bicara dengan melip kok bisa dengan main di siang hari ya semua waktu oke kita kita bisa lagi guys kita bicara dengan melip dimana nih di bioskop ke apakah melip sudah ada biasa sih komerit suka udah ada cuy didalem ya kita lihat nah ini dia sih melip biasa saja kita interaksi let's go pagi kak jadi bagaimana jika situasi ya ampun hampir saja kita terkena tipuannya yakah jadi dulu sebenarnya aku tidak terlalu percaya dengan wali kota kita aku selalu merasa ada yang aneh dengannya seperti menyembunyikan sesuatu lalu jangan membuat aku mulai tentang Pak Roti seperti yang aku bilang kemarin kalau aku cuman aku yang tidak mengingatkan itu bisa saja tapi kita berdua tidak mengingatnya itu aneh sekali kan adik titik bermain boneka kakak hati-hati ya sama mereka oke melip thank you ini siapa habat permisi bos renovasinya sudah selesai eh maaf aku tidak lihat bos sedang yang berbicara dengan kakak kacamata ini Halo aku adiknya Oh namaku haba tukang yang bersusah merenovasi studio salam kenal ya hehehe please kok bos ga sih tahu kalau adik bos cantik banget aduh mana majuku berantakan lagi aduh aku udah sikat gigi belum ya tadi pagi eh hahaha waduh si yang berkampil juga lucu Oh iya maaf bos tadi aku mau bilang kalau studiunya sudah jadi karena sepertinya sudah aman aku izin pulang dulu ya nanti kalau ada kerjaan lagi bolehlah panggil aku lagi hehehe oke guys sekarang kita mau ngapain lagi nih temui habat di waktu semua waktu ya oke habat dimana nih kira kira-kira nih Oh gila coy kita sekarang mau bertemu dengan si habat nah habat kemana guys oke kita lihat nih loh kenapa ada si tukang nih coba kita interaksi guys Hai woi lu tukang yang kemarin kan enak aja lu lu pikir lu bakal bisa lolos padahal udah apa ampe jatah gue eh padahal kamu sendiri yang memberi harga terlalu tinggi bacot banget dah sopa lawan banget sih tuh jangan gudi ya Nah si miskin muncul emang kalau yang berdua pengen nangas yang terjokan gua ya hahaha oke cuy sekarang kita bertarung dengan si tukang ini guys oke kita hidang-hidang pukul dulu set set Oh anjir Oh dia loncat guys Oke sabar dulu kita pukul lagi oke Oh dia minum oke apakah minum masih bisa dipukul kok kebal dia guys Oh dia kebal dia kebal-kebal kebal oke sabar sabar tunggu merah merahnya hilang Oke aku nggak bisa dipukul Oh bisa oke oke pukul lagi pukul lagi pukul lagi aduh nggak kena coy omos dia loncat pukul pukul lagi pukulnya sakit bacot dan kita selesai guys nah ini dia mau ngapain nih Nah ini kita lihat ya kenshin dari ini kita cuy kita lihat dia mau ngapain nih guys Wah deh minum lagi cuy minum mampuan lagi nih mau ngapain dia uh ayo di kekerco luh malah kabur coy coy lah aneh guys ya jadi bingung kita coy terima kasih kalau aku tidak ada bos aku pasti sudah kemana-mana udah kenapa-napa di sini banyak sekali preman ya ya sudah aku pulang dulu ya sebelum temen-temennya datang kembali sampai jumpa bos Oke guys sekarang kita bicara dengan melif lagi ya geser di semua waktu berarti kita balik lagi ke bioskop ya sepertinya nih kita berbicara dengan si melif di dalam bioskop Oke kita samperin melif lagi guys nah ini dia guys ya let's go kakak kenapa jaga situasi apa kakak melawan pereman kakak tidak terluka kan aduh kakak seharusnya kakak jangan langsung ikut campur seperti itu bahaya banget kan lain kali panggil polisi saja Oke awas aja kalau kakak berantem kayak gini lagi rupanya makan bawang merah jangan sampai melif marah Oke melif sekarang kakak istilah dulu melif akan pergi melakukan ini ke kantor polisi lalu kakak terlalu belah bioskopnya ditutup saja ya setelah dari kantor polisi melif akan lanjut syuting film melif sudah hampir jadi loh wih keren melif dahem melif jadi semakin tidak percaya dengan si paroti itu nanti melif akan coba menekan roti kepada orang-orang siapa tahu ada yang inget dia gempa desa di laut dalam sampai jumpa nanti malam Oke makasih melif kita dapat hadiah kristal 27 dan 25.000 LP ya geser makan sekali cuy chapter 2 selesai Oke oh gila cuy cuy kita mendapatkan bonus 25.000 LP dan 25 kristal ya eh gua lupa sih 27 atau 25 gitu ges LP nya dan oh iya guys karena kita sudah menyelesaikan chapter 2 part 2 berarti kita bisa beli kita bisa beli apa iya cuy studio 4 ya geser nah ini kan sebelumnya studio 4 belum bisa di apa-apa ini tuh kita belum bisa beli belum bisa kita pakai dan sekarang kita bisa membelinya cuy apakah real gitu geser langsung aja kita beli geser ke komputer ke studio dan uh iya juga bisa beli ya dengan harga 12.000 LP ges nah semuanya kita beli geser tingkatkan bayar 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 coy dan jangan lupa kita kasih kostum ya geser kostumnya yang mana ya waktu itu ya hmm sekarang aku temanya ungu aku pakai ungu dan oh iya guys gue mau review juga sekalian yang lobby ya area bioskop yang lebih kemarin aku pengen lihat yang warna pink di cuy kemana aku dapat nah yang ini kita lihat guys sekalian ini review oke wih di ping ping kayak begini coy oke lumayanlah terang ini ges daripada ungu-ungu kayak tadi tuh oke sekarang kita lihat ah studio 4 wihi keren coy luas banget ya geser ini paling luas sih kok gila coy coy dan akhirnya kita bisa membuka 4 studio ya geser matah sekali dan sekarang kita juga bisa ini cuy eh bisa mendapatkan bonus dari semua film ya geser jadi kita nggak perlu takut apa ngerepet bonus tapi tadi salah satu film kita mendapatkan bonus cuy ya dan oke guys mungkin cukup sampai sini dulu di next video kita akan coba menyelesaikan lagi set quest lagi ya antara dilan dan tantangan rayal guys jadi ditunggu aja videonya ya geser dan oke cuy oke cukup sampai sini dulu jika kalian ada saran untuk video selanjutnya silahkan kalian komen aja di bawah video ini dan jika kalian menikmati video kali ini silahkan tinggalkan like dan subscribe ya geser agar gue bersemangat untuk membuat video selanjutnya cuy dan oke cuy sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax